Weh, awas bang! Mengambil madu ini gak semua orang bisa, jadi butuh kalian dan kemampuan yang khusus. Ternyata perjuangan juga nih buat panen buah ini, karena batangnya dan dalhnya pun juga tajem. Terima kasih telah menonton! Weh, awas bang! Dia lepas! Bersama teman-teman pencinta reptil Sulawesi Selatan, petualangan saya hari ini dimulai dari Kabupaten Pindrang. Nah saat ini saya bersama teman-teman dari tim animal rescue Pindrang sedang di kawasan Pirlang, karena ada laporan kalau buahnya masuk ke tempat bukeman warga. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di sungai ini, Pak? Buah! Di mana, Pak? Ngebar! 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 Nah ini kita udah menemukan buayanya, jadi buayanya ini adalah jenis buaya muara. Jadi kemungkinan buaya ini bisa masuk ke pemungkeman warga ada banyak sekali. Selain mungkin dia mencari makanan karena di habitatnya sudah habis, selain itu di sini juga merupakan daerah banjir. Jadi bisa jadi buaya ini juga terbawa arus banjir, jadi masuk ke pemungkeman warga. Jadi ini langsung ketemu dan langsung juga di rescue sama ngebar. Nah di saat seperti ini emang kita diharuskan untuk tenang karena buaya ini sangat sensitif terhadap suara-suara kebisingan dan keramaian masyarakat kayak gini nih. Banyak kita juga harus, sebenarnya kita harus pelan-pelan nih. Pelan-pelan tapi pasti ya nangkapnya ya. Menangani satwa liar seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa keahlian untuk memastikan proses evakuasi tidak membahayakan manusia maupun hewan itu sendiri. Weh, awas bang! Cepat-cepat tali itu! Ah! Karena banyaknya pergerakan di sisi kubangan, air lumpur menjadi semakin keruh. Kami dituntut untuk lebih waspada. Wih, dia tenggelam! Wow! Wow! Dia lepas! Dia kesini gak bang. Oh itu tuh! Kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Berbekal sebilah tongkat, kami mencoba mencari tahu keberadaan buaya. Namun, keruhnya air membuat kami sulit mengidentifikasi reptil berdarah dingin ini bersembunyi. Oh itu dia! Buaya! Awas! Wow! Wuh! Wow! Wow! Gawang langsung naikrap ya. Setelah mengamankan bagian mulutnya, bagian mata buaya juga harus segera ditutup untuk mempersempit ruang penglihatan dan pergerakannya. Untuk menghambat pergerakan dia makanya ini langsung ditutup matanya dan mulutnya sekaligus. Nah ini untuk menutup mulut juga gak boleh sampai menutupi hidung ya, supaya dia tetap bisa bernafas. Jadi selain kita memperhatikan keamanan warga di sini, kita juga harus memperhatikan keamanan dan keselamatan buaya juga. Jadi kita rescue jangan sampai buaya ini kita sakiti. Meskipun ini kelihatannya agak kejam ya, tapi ini demi kebaikan buaya ini. Oke selanjutnya kita ukur Pak. Kita ukur ya? Kita ukur. Pas keevakuasi, buaya biasanya akan dibawa ke penangkaran untuk diteliti lebih lanjut. Kita cek semua fisiknya, kita lihat apakah ada luka atau tidak. Karena ini kita lagi evakuasi dan statusnya ini kan bukan di haditatnya. Iya benar. Takutnya nanti ada warga yang mukul atau apa, nah kita belum tahu. Buaya yang kami amankan hari ini adalah jenis buaya muara. Salah satu spesies buaya terbesar yang bobot tubuhnya dapat mencapai lebih dari satu ton. Dilihat dari warnanya, reptil yang satu ini mungkin saja baru mengalami proses shading atau berganti kulit. Sehingga warna kulitnya nampak lebih cerah. Bang kita angkat ya. Ambil bawahnya mbak. Kepala dari sini. Dari sini. Ternyata meskipun buaya ini kelihatannya kecil, panjangnya itu 180 cm. Akhirnya dengan bantuan tim Animal Rescue Pintang, kita bisa meredakan kepanikan warga akibat kemunculan buaya di pemukiman. Dan buaya pun bisa diamankan. Sekali lagi, bila bertemu binatang buas di dekat pemukiman, segera hubungi profesional untuk direscue. Ikuti jejak saya, jejak Pantuan. Tualangan saya berlanjut. Mengikuti aktivitas masyarakat di pesisir kebupaten Bangka. Menyusuri jalan setapan mencari hasil alam khas kutan tropis. Hari ini saya diajakin buat nyari salak, tapi di hutan. Emang ada ya pak? Wah, agak beda nih emang. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Setelah menempuh perjalanan panjang masuk ke dalam hutan, akhirnya kami bertemu dengan pohon berduri layaknya salak. Oh itu dia. Wah, nah ternyata salak hutan yang dimaksud itu adalah buah kelubi. Ini emang sekilas dilihatnya itu mirip banget sama salak. Wah ini ya pak, besar banget tuh. Ini juga tumbuhnya itu bertumpukan. Berarti sekali panen satu pohon bisa banyak kayak gini ya. Buahnya diambil menggunakan dodos, yaitu kayu panjang yang ujungnya berbentuk pipih dan tajam. Alat ini biasanya digunakan untuk memanen kelapa sawi. Nih kelubinya. Ternyata perjuangan juga nih buat panen buah ini karena kita harus hati-hati banget. Karena ini juga kita di tengah-tengah pohon yang banyak durinya. Jadi ini gak cuma buahnya aja yang tajam, batangnya dan daunnya pun juga tajam nih. Banyak banget di sebelah. Seperti salak, duri tajamnya berfungsi sebagai bentuk pertahanan alami yang membuatnya sulit untuk dipetik. Bukan hanya manusia, tapi juga beberapa satwa liar menggepari buah ini. Wah kumpul banyak nih. Mayan, mayan. Mantap. Ini ada yang bisa dicobain gak Pak? Bisa. Aduh, berat banget ini kumpasnya pakai tangan. Ini mungkin karena kulitnya itu lebih tebel daripada salak. Jatir. Tak jarang, kelubi juga disebut sebagai salak palsu khas bangka. Untuk membukanya, diperlukan alat bantu seperti pisau. Berbeda dengan buah salak yang dapat dipipas langsung dengan tangan kosong. Oh ternyata dalamnya tuh kayak gini bentuknya. Aromanya sih kayak tomat, seger gitu. Rasanya gak tau ya, kita cobain. Bikin ngilur rasanya. Asam banget. Dan bikin lidah itu sepet. Ada manisnya, jadi seger. Ah, langsung melek. Ngantuk hilang Pak. Buah kelubi juga dikenal dengan sebutan asam paya. Sesuai dengan rasa dan tempatnya tumbuh, yaitu kata asam sebagai identitas, dan paya atau rawa sebagai tempat hidupnya. Diangkut pakai ini Pak. Wah, saya ikut ya. Oke. Sebentar ya. Oke, mantap banyak banget. Nah ini kelubinya udah dapat banyak. Saya penasaran nih kalau dibikin jadi olahan kas bangka kayak gimana. Pak, saya titip lauk jah ya. Ikuti jejak saya, jejak. Petualang. Nah kelubi ini mau saya bikin jadi kelubi sambal terasi. Bahan lain yang kami siapkan adalah terasi. Sebelumnya, terasi harus dibakar terlebih dahulu untuk membunuh bakteri yang masih menempel. Nah, sambunnya udah lembut nih, saya mau cobain dulu rasanya. Nah, ditambahin ke kelubi ini tekstur sambalnya itu jadi kayak sambal tomat. Tapi justru rasanya itu jauh lebih segar. Karena asam. Kalau tadi waktu masih mentah, dia rasanya asam banget. Tapi kalau udah dijadiin sambal kayak gini, apalagi dicampur ayam goreng, bener-bener gurih banget rasanya. Rasanya bikin lidah geringgingan. Di balik rasanya yang asam, buah kelubi mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, juga dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ngomong-ngomong tentang salak hutan, nih saya juga udah nyiapin salak yang biasanya kita temui. Ini kalau bisa dilihat dari ukurannya aja udah beda. Nah, kedua salak ini sama-sama punya kulit ari. Nih, cuman yang membedakan kalau yang ini teksturnya lebih keras. Sedangkan yang ini tuh lebih empuk karena mengandung lebih banyak air. Di balik penampilannya yang serem, ternyata buah kelubi ini bisa diolah menjadi sambal dengan cita rasa yang baru bagi saya. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala! Nah, emang buat mengambil madu ini gak semua orang bisa. Jadi butuh keahlian dan kemampuan yang khusus ya, Pak. Tualangan saya berlanjut di salah satu desa wisata Kabupaten Lombok Barat. Menjelajah lebih jauh, motor yang saya tumpangi terus melaju membulah perkebunan desa. Di tengah hutan di daerah desa Buun Sejati di Lombok Barat, ada madu liar yang mau kita panen ya. Jadi kita sekarang lagi menuju tempatnya, naik motor. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala! Habis melewati jembatan, kita melewati jalan kecil banget. Ini lumayan off-road dan jalannya itu naik turun. Jadi cukup ekstrim. Di antara perkebunan coklat warga, ada satu pohon menjulang tinggi yang menarik perhatian saya. Nah, akhirnya kita sampai juga di lokasi mau panen madu hutan. Dan itu udah kelihatan sarangnya ada di atas pohon albasia. Sebelum mulai ini kita mau pakai alat pelindung diri dulu yang lengkap. Tapi Bapak ini karena udah pawangnya, gak butuh alat pelindung diri ya, Pak. Panen madu lebah hutan mempunyai resiko yang lebih besar daripada lebah budidaya. Selain sarangnya yang tinggi, jenis lebah hutan bersifat lebih agresif. Nah, ini bisa dilihat pohonnya besar sekali. Makanya dibutuhin peralatan buat naik ke pohonnya. Ini pakai apa aja, Pak? Bahannya, Pak? Pakai pasak buat pijakan ya, Pak. Kemudian sama bawa sabut kelapa buat perasatan. Biar enggak disengat lebahnya. Semangat ya, Pak. Tanaman albasia di hadapan saya ini mempunyai lingkar pohon lebih dari 2 meter. Tanpa tali pengaman, pawang madu beraksi dengan mengandalkan pasak untuk menjangkau sarang. Nah, ini pasaknya harus dipukul sekuat tenaga. Pokoknya buat mastiin kalau pasaknya benar-benar kuat saat dipijak. Jadi enggak jatuh-jatuh gitu ya, Pak. Meminimalisir resiko jatuh. Terlalu beresiko bagi saya untuk memanjat sampai atas. Pak, sementara pawang akan memasang pasak untuk memanjat hingga sarang lebah madunya. Di sini udah aman ya, Pak? Iya, aman. Ya udah, kita tunggu sini aja dulu ya. Ini kita menjauh dari pohonnya. Dan dari sini kelihatan tinggi banget. Ini pohonnya bisa mencapai 30 meter. Dan lebah hutan ini memang sengaja mencari tempat buat bersarang di tempat yang tinggi untuk menghindari predator dan supaya terkena sinar matahari yang banyak. Nah, emang buat mengambil madu ini enggak semua orang bisa. Jadi butuh kalian dan kemampuan yang khusus ya, Pak. Kayak bapak itu bisa berani nyampe atas sana tanpa alat proteksi apapun. Cuma bawa asap-asap itu ya, Pak. Tak butuh waktu lama, Pak Rey sudah sampai di ujung ranting tempat lebah hutan bersarang. Wah, Pak itu mulai dikerubungin sama lebahnya ya. Ini banget agresif. Nah, jadi emang lebah hutan ini memiliki sifat yang agresif. Makanya enggak bisa dibudidayakan ya, Pak. Dan hari ini kita beruntung banget bisa nemuin sarang lebah di sini. Lebah hutan atau apis gorsata selalu menggantung dan bersarang di tempat yang tinggi. Keberadaannya tergantung pada kondisi tanaman yang menjadi sumber makanan. Asap memberikan efek menenangkan bagi pawang madu. Karena asap dapat menciptakan kebingungan dan disorientasi arah pada lebah. Selain itu, asap juga akan menekan pelepasan feromot yang menjadi alarm penanda bahaya bagi koloni lebah. Saat itulah, Pak Ray memanfaatkan waktu untuk mengambil sarang madu. Tidak semua sarang diambil. Tujuannya supaya koloni lebah kembali dan membangun sarangnya lagi. Saya kira dapat banyak enggak ya? Iya, apa-apa. Wah, ini udah turun. Pak, gimana? Aman? Wah, ini hasilnya ya, Pak? Emang beda kalau udah profesional. Naiknya cepat, ngambilnya juga cepat, turunnya cepat. Hebat banget, Pak. Kena sengan enggak, Pak? Musim hujan membuat sumber makanan koloni lebah berkurang. Hal itu berpengaruh dengan madu yang dihasilkan. Boleh lihat enggak, Pak? Wah, mantap banget. Ini dia madu hutannya. Dan kita dapatnya segini karena sebenarnya emang belum musimnya ya, Pak? Tapi buat ukuran madu hutan ini dapatnya udah banyak nih dapat segini. Karena termasuk langka ya? Iya. Nah, untuk ukuran madu hutan dapat segini itu sebenarnya termasuk sedikit ya, Pak. Karena emang vegetasi di hutan ini lagi belum musim bunga. Jadi, makanan untuk lebahnya kurang, hasil madunya jadi dapatnya secukupnya kayak gini. Ini cukup ya buat konsumsi ya, Pak? Iya, bisa. Madu hutan mempunyai rasa yang berbeda-beda. Penentunya adalah jenis bunga tanaman yang tumbuh di sekitar sarangnya. Seger banget manisnya ya. Madu ini enggak cuma enak dimakan, tapi praktis juga buat dibawa camping. Apalagi bisa dikreasiin menjadi berbagai olahan. Ikuti jejak saya, jejak batualan! Setelah menikmati sejuknya udara pegunungan, saya melanjutkan dengan camping di pesisir Pantai Mutiara di Kabupaten Lombok Utara. Tak hanya menikmati pemandangan alam, mengikuti kegiatan warga di sekitar lokasi camping juga memperkaya pengetahuan saya. Ini dia nih yang kita cari-cari, namanya bunga karang. Nah, disebut bunga karang karena tumbuhnya di karang dan bentuknya juga kayak bunga. Bunga karang ini banyaknya waktu musim laut tenang ya, Bang ya? Iya. Soalnya kalau lagi musim penghujan, otomatis banyak angin dan bunga karangnya ini terhempas oleh hombak. Jadi ini mumpung tenang lautnya, kita cari yang banyak ya, Bang. Di mana lagi nih? Di tengah, lebih banyak lagi. Bunga karang merupakan jenis alga coklat yang tumbuh di sekitar perairan pasang surut Pantai Mutiara. Nah, ngambil bunga karang ini gampang banget karena tinggal dicaput aja dan pastinya nggak ngerusak karang. Alga coklat ini biasa ditemukan menempel pada celah batuan karang yang terkena paparan gelombang. Tanaman air yang mempunyai ujung tajam ini mempunyai cengkeraman akar yang kuat. Sehingga mampu melawan arus pasang surut dan hewan air pemakan tumbuhan. Ini dia nih. Selain nyari bunga karang, kita juga nyari bembulung sekalian ya, Pak ya? Karena habitatnya sama, terus cara ngambilnya kurang lebih juga sama sama bunga karang. Kalian coba ini ya, Pak. Asip banget. Tapi kayaknya ini kalau diolah bakalan emak. Dan ini teksturnya juga unik ternyata. Crispy ya, Pak? Iya. Tumbuhan laut yang saya makan ini merupakan jenis alga hijau. Bentuknya bulat dengan permukaan yang agak kasar. Sementara itu, bembulung tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Biasanya, masyarakat di sekitar pantai Mutiara mengkonsumsinya sebagai sayuran. Pak, dapet lagi, Pak. Iya. Wih, udah banyak banget nih. Banyak, Kak? Banyak banget. Udah lapar belum? Iya, last one. Udah lapar ya? Gimana kalau kita langsung masak di depan tenda? Ayo, Pak. Setuju ya. Wujud. Bersihkan bunga karang dan bembulung dari cabangnya. Nah, ini dia nih. Udah dibawain bumbu yang lengkap dari rumahnya Bang Andi. Karena saya camping cuma bawa seadanya aja. Dan ini mau kita masak yang enak ya, Pak ya? Mau kita masak pakai santan. Jadi, bembulung dan bunga karang gulai. Sebelum itu, kita rebus dulu ininya buat mengurangi kadar asinnya. Selain mengandung garam, bunga karang dan bembulung mempunyai tekstur yang cukup keras. Sehingga, merebus adalah cara yang efektif untuk melunakan kedua jenis alga ini sebelum dibumbui. Harumnya repah sudah tercium wangi di hidung saya. Selanjutnya, masukkan santan dan bahan lainnya. Tak butuh waktu lama, bunga karang dan bembulung santan siap disantap. Wah, ini udah mateng nih gulenya. Saya jadi penasaran, pengen langsung nyobain aja. Yuk, ambil. Sayur bunga karang dan bembulung menjadi alternatif sayur laut yang enak dan memberi banyak manfaat. Enak, Pak. Kalau tadi udah nyobain mentahnya, sekarang nyobain yang versi udah mateng. Ternyata beda banget rasanya. Nggak seasin tadi waktu mentah soalnya udah direbus terus nih. Kan ada duri-durinya nih. Tapi nggak tajam kalau udah mateng gini apa ya. Enak banget. Ternyata setelah dimasak kayak gini, bunga karangnya itu teksturnya berubah jadi kayak tulang rawan. Tapi justru si bunga bulungnya ini jadi kayak seblek. Kalau waktu mentah tadi kayak kerumpuk ya, Pak. Masih crispy kalau udah kayak gini, udah nggak ada crispy-nya lagi. Tak hanya keindahan alam, Pulau Lombok juga menyimpan banyak sekali kekayaan bahari seperti salah satunya olahan bunga karang dan bembulung khas pantai mutiara. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala. Petualangan saya berlanjut menyelami potensi perairan Sumba. Pesisir Kodi Utara, Kabupaten Sumba Baratdaya menjadi destinasi saya selanjutnya. Beristirahat menikmati spot cantik yang tersembunyi di antara tebing karang, mata saya dimanjakan dengan pantai berpasir putih dengan laut biru kehijauan. Pantai yang ada di pesisir Kodi ini nggak cuma cantik, tapi juga menyimpan banyak sekali kekayaan. Nah, sekarang saya udah nggak sabar nih buat lanjut untuk mengeksplor apa yang ada di sana. Medan ekstrim berupa tebing tinggi dengan ombak ganas harus dihadapi para nelayan pesisir Kodi Utara untuk mendapat penghasilan. Di jalan buat turunnya ini ekstrim banget. Jadi ini kalau kepleset tapi semoga nggak lah. Mencari gurita dengan menyelam seperti ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kondisi laut dengan ombak tenang saat pagi dan sore hari, serta visibiliti air yang lebih jernih akan mempermudah proses pencarian kami. Nah, biasanya kalau untuk mencari gurita itu kita mendekat ke karang-karang yang ada di tepi, tapi kali ini karena lautnya kurang jernih, jadi kita harus lebih ke tengah lagi nih buat mencari si guritanya ini. Ini dalam banget di sini. Semakin menuju ke tengah, semakin dalam laut yang harus kami arungi. Adrenalin semakin terpacu dengan kedalaman laut lebih dari 10 meter. Ini dia alat yang kita pakai buat memancing gurita. Ini alatnya menarik banget karena dihiat menyerupai gurita ini bentuknya, supaya gurita angkat teman ya. Kalau gurita angkat teman, terus nanti disamperin gitu. Baru lah, habis itu langsung diangkat ini mancingnya. Alat pancing ini dibuat dari cangkang keong besar, dihiasi warna mencolok untuk menarik perhatian gurita. Cukup lama mengarungi Laut Kodi Utara, usaha kami pun membuahkan hasil. Segera kami tarik alat pancing dari dasar. Akhirnya, satu gurita berhasil terjerat oleh kayu tajam yang mengelilingi upan kami. Cukup kuas rasanya memperoleh tangkapan dengan bobot lebih dari 1 kilogram. Hewan yang pandai berkamuflase ini bahkan dapat tumbuh hingga 3 meter. Karena ini anginnya udah mulai berarus ya, Om ya? Iya. Udah mulai berarus dan ini juga kurang jernih buat melihat gurita. Nah, tapi karena kita udah dapet guritanya, kita langsung ke darat sekarang. Iya. Terima kasih.